Doni Salmanan dijerat kasus penipuan berbasis trading, kini dia mendekam di penjara bersama rekannya Indra Kens. Istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina, dikabarkan telah menyesal menikahi Doni Salmanan. Dia mengira Doni merupakan pria baik, pasalnya keluarga Dinan pernah dibantu untuk melunasi hutang dengan orang sampai puluhan juta rupiah. Ini terjadi ketika mereka sedang berpacaran. Dinan yang mengetahui kabar dari keluarganya begitu, sontak dia dia menjadi bimbang, harus meninggalkan Doni atau mempertahankan penipu di keluarganya. Keluarga Dinan orang baik, bahkan Dinan berhijab. Doni Salmanan menyesal, dia bahkan sampai menangis ketika Dinan mengunjunginya di kantor polisi. Sebab Dinan mengatakan bahwa dia meminta cerai bersama Doni Salmanan. Hal ini karena keluarga Dinan menyuruhnya berpisah. Kini Dinan diketahui telah hidup sendiri dan pulang ke rumah orang tuanya. Dia tidak mau berurusan lagi dengan Doni Salmanan. Keluarga Dinan mengatakan bahwa Dinan harus pisah dengan Doni. Mereka tidak menerima penipu masyarakat di keluarganya. Doni memang nampak baik dengan bagi-bagi rezeki. Asal kalian tahu, uangnya dari uang haram, hasil menipu membernya, ucap Ayah Dinan. Doni Salmanan merupakan seorang pria asal Bandung yang dulunya hanya lulusan sekolah dasar dan pernah menjadi tukang parkir di Bandung. Sejarahnya ini sangat kelam, namun ketika menjadi orang kaya, dia membagikan uang kepada para pekerja di daerahnya. Dia dulu dikenal sebagai King Salmanan dari Bandung karena gayanya yang suka berbagi. Kini dia ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan dikabarkan akan menjalani hukuman selama 20 tahun.